Halo teman-teman, Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan aku Rika. Kali ini aku akan membuat konektor masker tentunya dengan motif yang terbaru ya teman-teman. Motifnya seperti ini. Ini cara membuatnya sangat mudah dan simpel sekali. Dan tidak memerlukan benang yang cukup banyak ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belajar racut atau pemula, pasti bisa membuatnya. Ada pun bahan-bahannya, disini aku sudah menyiapkan benang polyester. Ini merknya polycherry dengan ukuran benang 3 dan 4. Lalu ada kore api, gunting. Disini kalian bisa memilih salah satu untuk memutuskan benangnya nanti. Lalu ada 2 buah kancing, jarum besar atau jarum tapestry, dan hak pen. Disini aku menggunakan hak pen dengan ukuran 3 dan 4 ya teman-teman. Nah, nanti yang aku pakai yang ukuran 3. Sebelum ke videonya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga di-share ke teman kalian, supaya teman kalian tahu apa yang kalian tonton. Nah, teman-teman sebelum kita membuat konektor maskernya, seperti biasa ya, kita harus menyisakan benang kurang lebih panjangnya ada 15 cm. Ini nanti fungsinya untuk mengaitkan kancing di salah satu sisi konektor ya teman-teman. Langsung saja, langkah yang pertama kita membuat slip knot terlebih dahulu. Setelah itu, kita membuat 4 rantai ya teman-teman. 1, 2, 3, 4. Jadinya seperti ini. Kemudian kita membuat 3 double crochet di lubang rantai yang pertama teman-teman. Atau di lubang rantai yang keempat dari hak pen. Satu, dua, tiga, empat. Kita mengambil 3 double crochet. Kita kaitkan benang di hak pen sebanyak 1 kali. Lalu kita mengambil benang di lubang yang pertama, seperti ini. Lalu kita ambil benang, kita keluarkan di lubang benang yang kedua. Kita tahan ya teman-teman. Kita mengambil double crochet lagi. Kita ambil benang di lubang yang sama. Lalu kita ambil benang, kita keluarkan di lubang benang yang kedua. Kita tahan. Kita kumpulkan benang yang ada di hak pen sebanyak 4 ya teman-teman. Kita kaitkan benang di hak pen. Lalu kita ambil benang di lubang yang sama. Lalu kita ambil benang, kita keluarkan di lubang benang yang kedua. Seperti ini. Ini sudah terkumpul 4 benang yang ada di hak pen. Lalu kita ambil benang, kita keluarkan di semua benang yang ada di hak pen. Jadinya seperti ini ya teman-teman Lalu setelah itu kita kunci Kemudian kita membuat dua rantai ya teman-teman Satu, dua Lalu kita mengambil satu double crochet di lubang yang ini teman-teman Kita kaitkan benang di hak pen sebanyak satu kali Lalu kita mengambil benang di lubang yang ini ya Seperti ini Lalu kita ambil benang kita keluarkan di lubang benang yang kedua Ambil benang kita kunci Lalu setelah itu kita mengambil dua rantai Satu, dua Kemudian kita slip stitch di lubang yang sama teman-teman Di lubang yang ini ya Seperti ini Lalu setelah itu kita mengambil dua rantai lagi Satu, dua Lalu kita mengambil satu double crochet di lubang yang sama teman-teman Di lubang yang ini Nah seperti ini Lalu setelah itu kita mengambil dua rantai lagi Satu, dua Kemudian kita slip stitch di lubang yang sama Di lubang yang ini Kemudian kita mengambil dua rantai Satu, dua Lalu kita slip stitch lagi di lubang yang sama Maksudnya mengambil satu double crochet ya teman-teman Di lubang yang sama seperti ini Lalu setelah itu mengambil dua rantai Lalu kita mengambil slip stitch di lubang yang sama Di lubang yang ini ya Nah jadinya seperti ini teman-teman Lalu setelah itu kita mengambil dua rantai Satu, dua Kemudian kita slip stitch di lubang yang ini teman-teman Nah jadinya seperti ini ya teman-teman Lalu setelah itu kita mengambil dua rantai Satu, dua Kita balik teman-teman Kemudian kita mengambil Tiga double crochet di lubang yang ini ya Di lubang yang ini Kita kaitkan benang di hak pen sebanyak satu kali Lalu kita mengambil benang Seperti ini Kita ambil benang lagi Kita keluarkan di lubang benang yang kedua Kita tahan Satu Bakukan cara yang sama ya teman-teman Dua Tiga Nah ini sudah terkumpul empat benang yang ada di hak pen Lalu setelah itu kita ambil benang kita kunci Seperti ini Kita kunci ya teman-teman Nah jadinya seperti ini Lalu kita mengambil dua rantai Satu, dua Kemudian kita mengambil satu double crochet Di lubang yang ini teman-teman Di lubang yang ini ya Mengambil satu double crochet Seperti ini Kita tahan dulu Lalu kita kunci Nah seperti ini teman-teman Lalu setelah itu kita mengambil dua rantai Satu, dua Kita slip stitch di lubang yang sama Di lubang yang ini Nah lalu kita mengambil dua rantai lagi Satu, dua Kemudian kita mengambil satu double crochet Di lubang yang sama Kemudian kita mengambil dua rantai Lalu kita slip stitch di lubang yang sama Kita mengambil dua rantai Mengambil satu double crochet Kemudian kita mengambil dua rantai lagi Lalu kita slip stitch di lubang yang sama teman-teman Di lubang yang ini Nah jadinya seperti ini Lalu setelah itu kita mengambil dua rantai lagi Satu, dua Lalu kita slip stitch di lubang yang ini teman-teman Yang kita mengambil tiga double crochet Nah jadinya seperti ini Lalu setelah itu kita mengambil dua rantai Satu, dua Lalu kita balik Kita mengambil tiga double crochet lagi Di lubang yang ini teman-teman Di lubang yang kita membuat dua rantai Yang ini ya Satu Dua Tiga Lalu setelah seperti ini Kita ambil benang Kita kunci semua benang yang ada di hak pen Lalu Kita mengambil dua rantai Satu, dua Lalu setelah itu kita mengambil Satu double crochet di lubang yang ini Seperti ini Seperti ini Kemudian kita mengambil dua rantai Lalu kita slip stitch di lubang yang ini Lubang yang sama Lalu kita mengambil dua rantai Kita mengambil Satu double crochet Kemudian kita mengambil dua rantai Kita slip stitch di lubang yang sama Kemudian kita mengambil dua rantai Kita mengambil satu double crochet Mengambil dua rantai lagi Kemudian kita slip stitch di lubang yang sama Setelah itu Kita mengambil dua rantai Satu, dua Lalu kita slip stitch di lubang yang ini ya teman-teman Di lubang yang kita mengambil tiga double crochet Di lubang yang ini Lalu kita slip stitch Setelah itu kita mengambil dua rantai lagi Satu, dua Lalu kita balik Kita mengambil tiga double crochet di lubang yang ini teman-teman Satu Dua Tiga Lalu setelah itu Ini sudah ada empat benang yang ada di hak pen Lalu kita ambil benang Kita keluarkan semua benang yang ada di hak pen Lalu kita kunci Setelah itu kita membuat dua rantai Kemudian kita membuat Satu double crochet di lubang yang ini Kemudian membuat dua rantai Kita slip stitch Membuat dua rantai Kemudian kita membuat satu double crochet Dua rantai lagi Kita slip stitch Ambil dua rantai Satu double crochet Ambil dua rantai Lalu kita slip stitch Di lubang yang sama Lalu setelah itu Kita mengambil dua rantai Kemudian kita slip stitch Di lubang yang ini ya teman-teman Di lubang yang kita mengambil Tiga double crochet Nah Nah jadinya seperti ini ya teman-teman Motif yang dihasilkan Ini motifnya Molor ya teman-teman Nah jadinya seperti ini Lakukan cara yang sama Sesuai dengan panjang yang diinginkan ya Nah teman-teman Ini sudah selesai ya Tinggal kita slip stitch Di Kita membuat Tiga double crochetnya Nah jadinya seperti ini ya teman-teman Motif yang dihasilkan Sangat cantik sekali Nah ini kita beri sisa benang Untuk mengaitkan Kancingnya nanti Nah motif ini Molor ya teman-teman Seperti ini Jadi sesuaikan saja Mau panjangnya berapa cm Nah ini tinggal kita beri Kancing di kedua sisinya Akan aku jahit terlebih dahulu ya Nah teman-teman Jadinya seperti ini ya Setelah diberi kancing Di kedua sisinya Cara membuatnya sangat simple ya teman-teman Dan motifnya sangat cantik sekali Dan ini tidak memerlukan benang yang banyak ya teman-teman Seperti ini hasilnya Bagi teman-teman yang penasaran gimana cara membuatnya Ikuti terus videoku ya Dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen Apabila ada salah kata dalam pembuatan video ini Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh